BAPA 611 MELAKUKAN KESALAHAN Bajingan, kupikir kamu akan bersembunyi. Tidak aku sangka kamu berani datang. Dimana keberanianmu? Jaya mencibir. Paman, lihat orang ini datang kesini dengan payung. Dia jelas bahkan tidak mampu membeli mobil. Apa yang dilakukan pecundang semacam ini disini? Bukankah hanya untuk makan? Layla tertawa dengan menghina. Komentar ini mengundang ejekan dari seluruh keluarga Pambudi. Seperti pepatah mengatakan, ketika seseorang mencapai kesuksesan, bahkan hewan piaraannya akan naik ke surga. Hari ini, dengan keluarga Budi Ono, keluarga Pambudi akan menjadi klan besar di wilayah timur dan bahkan provinsi S. Tidak ada seorang pun, tidak ada kekuatan manapun, yang bisa menggoyahkan fondasi keluarga Pambudi. Meskipun Agam memiliki kemampuan, dia tidak bisa lagi mengancam mereka. Kenapa kamu datang sendirian? Cahaya dengan sengaja melirik ke belakang Agam yang kosong dan tanpa satu orang pun yang mendukungnya. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya saat dia mencemokohnya. Bukankah kamu berteman baik dengan keluarga Suwandi? Apa kamu tidak kenal Kevin? Di mana mereka? Fajar menghampiri Agam dan memprovokasi. Meskipun kamu punya hubungan dengan mereka, apa gunanya? Latar belakang, kekuatan finansial, dan kekuatan yang mana yang kamu perhitungkan? Tanpa dukungan ini, kamu masih pecundang. Fajar benar, kalimat ini sesuai dengan yang aku pikirkan. Nyonya Miati berjalan mendekat dengan tongkatnya, menyipitkan matanya yang keruh saat dia mengamati Agam. Binatang, kamu masih terlalu muda. Kamu pikir kamu siapa? Mungkin kekuatan-kekuatan itu akan berteman denganmu untuk saat ini karena beberapa keuntungan, tapi ketika benar-benar ditempatkan di depan keluarga Pambudi, mereka hanya akan memilih keluarga Pambudi dan kamu tidak berharga. Mungkin... Agam tersenyum acuh tak acuh. Dia melirik aula kosong dan berkata dengan kekecewaan di matanya. Orang-orang itu belum datang? Saat dia berbicara, Agam melirik ke arah Syura dan Kweni. Hanya satu sekte yang datang, itu tidak cukup. Haha, aku bilang bagaimana bisa kamu berani datang, jadi kamu ingin bertemu orang-orang tertentu? Kenapa? Apa kamu terbiasa menjadi pengecut dan tahu bahwa kamu tidak punya jalan keluar dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan beberapa pendukung lagi? Fajar sepertinya berpikir bahwa Agam sedang ingin mencari pendukung, jadi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Katakan padaku dari awal, aku bisa memenuhi keinginan ini. Aku bisa mengenalkanmu pada siapapun yang kamu inginkan untuk menjadi pendukungmu. Jangan sungkan denganku. Siapa yang mengira wanita yang pernah kamu idam-idamkan akan segera menjadi istriku? Ini sedikit kompensasi untukmu. Aula itu penuh dengan cibiran. Agam menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menghela nafas panjang sambil berkata, Kalau aku tidak datang, tidak ada yang berani datang. Duar Sebuah petir menggelegar di langit. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah mobil berhenti di pintu masuk, dan orang-orang yang turun berjalan berkelompok tiga atau lima orang sambil membawa hadiah. Seluruh keluarga pambudi sangat gembira. Para tamu akhirnya datang. Lucu sekali? Menurutmu seberapa penting dirimu? Berbicara tidak pada tempatnya, kamu masih pecundang. Lihat, orang-orang sudah datang, sekarang apa lagi yang akan kamu katakan? Cahaya memandang Agam dengan wajah mengejek, kemudian tersenyum untuk menyapa orang-orang yang datang. Kerumunan menatap hujan dan datang berdesakan dari luar. Keluarga Maheswara wilayah timur, persembahkan lukisan jejak putih asli. Keluarga jiman dari wilayah timur, memberikan dua tanaman ginseng putih ribuan tahun. Namun, grup teluk wilayah timur, memberikan pasukan dari semua sekta berbondong-bondong dengan hadiah di tangan mereka. Aula yang sebelumnya kosong segera menjadi ramai. Nyonya Miati, Cahaya, Jaya, dan yang lainnya berseri-seri dan tersenyum lebar. Seluruh keluarga pambudi bahkan lebih sombong. Ada suatu masa ketika keluarga-keluarga ini mengabaikan keluarga pambudi, memohon kepada kakek nenek mereka pun tidak mau berurusan dengan mereka. Namun, sekarang, masing-masing dari mereka menjilat dan mengirimkan hadiah. Mereka mengambil inisiatif untuk berteman dengan kepala keluarga pambudi, sungguh suatu kehormatan. Mereka mengambil inisiatif untuk berteman dengan kepala keluarga pambudi, sungguh suatu kehormatan. Hardy, mengapa kamu berdiri di sana? Cepat minta pelayan untuk menyiapkan lebih banyak kursi, pasti ada banyak orang yang tidak bisa duduk. Nyonya Miati mengkritik Hardy. Berbagai rombongan berdatangan satu demi satu, sekarang ada seratus atau dua ratus orang, dan masih ada sekelompok besar orang yang berbaris di belakang mereka untuk masuk, sehingga terlihat bahwa hampir seluruh rombongan Provinsi S datang untuk mengucapkan selamat. Astaga! Hardy tersenyum dan pergi dengan tergesa-gesa. Status laki-laki di keluarga pambudi hampir semuanya sangat rendah, kecuali Jaya. Meskipun Hardy adalah ayah citra dan seharusnya tidak melakukan hal-hal sepeli seperti itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bahagia menikahkan putrinya. Keluarga Sandoro mempersembahkan pagoda kaca giok ungu. Keluarga Baskara dari kota Primadona mempersembahkan jepit rambut harimau terbang. Keluarga Haris dari kota Primadona mempersembahkan teratai merah berujung ganda yang berusia ratusan tahun. Mendengar suara-suara itu, seluruh keluarga pambudi mengalihkan pandangan mereka. Cahaya dan lainnya bahkan lebih terkejut. Bahkan keluarga Sandoro, keluarga Baskara, dan keluarga Haris telah datang. Apa kamu melihat itu? Bukankah kamu selalu menggunakan keluarga Sandoro, keluarga Baskara, dan keluarga Haris sebagai pendukungmu? Bagaimana dengan itu? Apa kamu sudah putus asa sekarang? Bahkan mantan pendukungmu telah datang untuk memberi kami pujian dan mengucapkan selamat, tapi kamu masih tidak menyerah. Cahaya memandang agam dengan bangga, dan sudut mulutnya menyeringai hampir mencapai telinganya. Fajar tertawa dan berkata, Kamu harus mengakui bahwa inilah perbedaannya. Meskipun mereka membantumu, mereka harus sujud di hadapan keluarga Budi Ono, sedangkan kamu hanya seorang yang berpura-pura hebat, tetap menyedihkan hingga akhir. Keluarga Suandi juga ada di sini. Laila berteriak. Kerumunan orang kemudian menoleh, hanya untuk melihat Simon dan Sinta berjalan masuk dari luar. Pada awalnya, Susan dari keluarga Suandi dalam kesulitan besar. Cahaya, Jaya, dan Laila telah bertemu Simon dan Sinta. Ketika mereka mengenali mereka sekilas, wajah mereka langsung dipenuhi dengan kejutan. Kepala dari empat keluarga bergensi di wilayah timur, kepala keluarga Suandi dan putrinya hadir, sungguh suatu kehormatan. Agam, bukankah kamu selalu mengandalkan keluarga Suandi untuk memamerkan kekuatanmu? Mengapa mereka masih datang untuk memberikan hadiah? Mereka melihat kekuatan keluarga Pambudi. Hahaha, sungguh lucu, kamu menyedihkan. Laila mengejek dengan sinis. Keluarga Suandi sebagai empat keluarga bergensi di wilayah timur akan meninggalkan keluarga Pambudi dan berkolusi dengan pecundang. Jaya memandang Agam dengan mengejek dan berkata, Biarkan kamu berpuas diri selama dua atau tiga bulan, sekarang wujud aslimu sudah terungkap, kan? Sayang sekali, kalau kamu menjadi budak keluarga Pambudi, mungkin bisa dapat nafkah, tapi sekarang aku ingin lihat bagaimana kamu melawan kami. Saat kerumunan memasuki aula, Cahya dan yang lainnya segera menyambut mereka dengan hangat. Nyonya Miati sambil bersandar pada tongkatnya, berkata dengan antusias, Kalian semua datang untuk menghadiri upacara pertunangan cucu perempuan saya. Keluarga Pambudi memberikan sambutan hangat kepada kalian. Bagian yang memalukan adalah tidak ada satupun perwakilan dari berbagai kekuatan yang datang ke upacara tersebut yang memperhatikan Nyonya Miati. Mereka tidak mengubah ekspresi mereka dan memilih untuk berdiri. Jangan sungkan, kemari dan duduklah. Cahya mengira mereka terkendali, dan sorot matanya menjadi lebih sombong. Tampaknya keluarga Pambudi telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan klan-klan besar di Provinsi S ini takut dan hormat pada mereka. Melihat bahwa mereka belum bergerak, Cahya tanpa ada menatap Fajar dan berkata, Lebih baik kamu pergi berbicara dengan mereka, kalau tidak, mereka bahkan tidak akan berani duduk. Fajar menikmati penghargaan itu dan dengan senyum di wajahnya, dia menekan tangannya ke kerumunan dan berkata, Semuanya, hari ini adalah hari pertunanganku dengan Citra. Sebagai saksi, kalian semua tidak hanya teman keluarga Pambudi, tetapi juga teman saya. Mulai sekarang, keluarga Budi Ono dan semua klan di Provinsi S berada di jalan yang sama, jadi urusan kalian adalah urusanku juga. Baiklah, jangan sungkan, silakan duduk. Melihat belum ada yang duduk, Fajar berkata tanpa ada kebara Simon. Paman Simon, Anda adalah orang yang paling penting di sini, jadi Anda yang harus memimpin. Simon mencibir. Fajar, sepertinya kamu salah paham. Salah paham apa? Jangan-jangan kalian berpikir kami di sini untuk memberi selamat kepada kalian. Bapak 612, apakah kalian mengenal Raja Penguasa Neraka? Memangnya bukan? Fajar tertegun. Keluarga Pambudi juga tercengang. Apa maksud Simon? Hampir setiap kekuatan besar dan kecil di Provinsi S telah datang, apakah mereka tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal, atau untuk apa mereka datang? Tuan Simon, kalian bahkan membawa hadiah, dan Anda masih mengatakan Anda tidak di sini untuk mengucapkan selamat? Jangan mengejek saya! Kata Nyonya Miati sambil tersenyum. Daniel mencibir dan berkata, Pak tua, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa hadiah ini untuk Anda, bukan? Salah, dan saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Ini bukan hadiah ucapan selamat untuk Anda, tapi untuk Tuan Tama. Apa Tuan Tama? Siapa Tuan Tama? Nyonya Miati tertegun. Cahaya buru-buru bertanya pada Fajar. Apa nama panggilanmu Tuan Tama? Tanpa menunggu Fajar mengatakan apa-apa, Daniel tertawa dan berkata, Berhenti bercanda! Hanya pecundang ini, dia pantas aku panggil Tuan Tama? Mendengar ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan tertawa terbahak-bahak. Fajar dan seluruh wajah keluarga pambudi langsung suram. Namun, mereka benar-benar tidak tahu mengapa kekuatan ini mencibir mereka dan bahkan berani mengabaikan kekuatan keluarga Budi Ono, mungkinkah yang mereka andalkan adalah Tuan Tama itu? Siapa itu Tuan Tama? Mata Jamal dan Daniel semuanya melihat ke belakang bersama-sama dan mengambil inisiatif untuk bergerak mundur. Semua kekuatan ini, besar dan kecil, terlepas dari status atau kekuatan mereka, semuanya mengambil inisiatif untuk berdiri di belakang agam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tindakan semacam ini menunjukkan segalanya. Bram, di luar, Guntur bergemuruh dan Aula menjadi sunyi. Ketika mereka memikirkan nama keluarga agam dan situasi di depan mereka, sebuah pikiran menakutkan muncul di benak mereka, dan ekspresi wajah nyonyamiati, cahya, jaya, dan yang lainnya tampak makin buruk. Tuan Tama di antara orang-orang ini sebenarnya adalah agam. Terutama Fajar, seluruh wajahnya menjadi muram. Hari ini adalah hari pertunangannya, dia seharusnya diberkati dan dikagumi oleh jutaan orang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa adegan yang dia atur dengan hati-hati telah menjadi lelucon besar. Kalian harus berpikir jernih. Jangan menghancurkan kekuatan yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya demi dorongan sesaat. Ekspresi Fajar suram, dia mengalihkan tatapan matanya yang tajam ke arah Simon dan yang lainnya. Daniel, forum Niaga 5 dan O kalian dikatakan sangat kuat. Banyak ahli di dalamnya. Tapi sayangnya, kalau hanya seorang dari keluarga Budi Ono yang datang, mereka dapat menghancurkan kalian semua. Jamal, aset grup investasi abadi kalian sangat besar, tetapi bagi keluarga Budi Ono, uang hanyalah angka. Selama kami mau, kami bisa saja kapan saja membuatmu bangkrut. Juga, Simon, maksudku Paman Simon, karena hubungan antara keluarga ku dan keluarga Suandi, aku memanggilmu Paman, tapi jangan menjadi tidak tahu malu. Jangan berpikir hanya karena kalian adalah kepala dari 4 keluarga bergensi di wilayah timur, maka kalian dapat memprovokasi keluarga Budi Ono. Konyol, memang benar kekuatan kalian bagus, tapi latar belakangnya terlalu buruk. Kalau aku menarik anak perusahaan dari keluarga Budi Ono, aku bisa memusnahkan seluruh keluarga kalian. Suara tajam Fajar memasuki telinga semua orang. Keluarga Pambudi pada awalnya panik, terutama Cahya, yang bahkan ingin mengatakan beberapa kata yang lembut kepada Agam untuk memperbaiki hubungan di antara mereka, tetapi ketika dia melihat Fajar sangat percaya diri, dia segera memiliki kepercayaan diri lagi. Kalian dapat memilih untuk tidak mendengarkan apa yang aku katakan, sedangkan aku, aku juga orang yang relatif muda diajak bicara. Selama kalian memilih untuk berdiri di pihak aku, aku dapat mengabaikan masalah ini. Wajah Fajar penuh dengan senyuman, hanya saja dibalik senyuman itu penuh dengan ancaman. Dia telah memperkirakan Agam akan datang dan menimbulkan masalah, jadi dia telah mengatur agar para ahli keluarga Budi Ono berada di dekatnya terlebih dahulu. Selain itu, dengan Tristan yang menjaga tempat ini, bahkan Simon dapat dengan mudah dilenyapkan. Fajar, bisakah kamu mengingat seseorang ketika kamu mengatakan ini? Jamal tidak sedikitpun merasa takut dan tersenyum sambil berkata, Jordan, apa yang ingin kamu katakan? Wajah Fajar dengan cepat berubah menjadi suram. Tidak ada, hanya pengingat bahwa pada suatu ketika, keluarga Effendi yang tampaknya tidak terkalahkan. Tapi karena kematian Jordan, itu menyebabkan kepunahan semua garis keturunan Kevin dari keluarga Effendi, pengingat yang baik bahwa kamu tidak boleh seperti dia dan menggali kuburanmu sendiri. Jamal mencibir. Wajah Fajar dan seluruh keluarga Pambudi berubah drastis. Berita tentang kematian Kevin keluarga Effendi dan para tetua dari garis keturunan pertama, kabar ini telah menyebar luas di kalangan orang-orang tertentu. Hanya saja mereka baru saja mempersiapkan pernikahan baru-baru ini, dan mereka belum memikirkannya secara mendalam. Meskipun mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki, tidak ada kabar yang terdengar. Namun, sekarang Jamal telah mengatakan ini, bukankah itu berarti kematian Kevin dan para tetua dari garis keturunan ada hubungannya dengan mereka? Namun, Jamal dan yang lainnya kebanyakan adalah orang biasa, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk membunuh Kevin dan yang lainnya? Mungkinkah ada kekuatan besar alam langit yang tersembunyi di antara orang-orang Jamal? Ekspresi wajah Fajar menjadi makin buruk. Banyak hal telah berubah. Cahaya melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan, terutama ketika dia mempermalukan dirinya sendiri di depan agam yang membuatnya sangat kesal. Dia melirik Fajar dan berkata, Jangan sembunyikan lagi, katakan yang sebenarnya. Fajar tertegun. Mengatakan apa? Aku tahu bahwa kamu punya kekhawatiranmu sendiri, tapi mereka sudah mengganggumu. Kita harus melawan. Saat dia berbicara, Cahaya melompat keluar dan berkata dengan bangga, Bisakah keluarga Fiander dibandingkan dengan keluarga Budiono? Sekarang aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia yang mengejutkan. Apa kalian tahu Raja Penguasa Neraka? Ya, tahu. Simon, Jamal, dan yang lainnya terkejut, tanpa sadar menatap agam. Agam sendiri juga tertegun. Apa yang ingin dia katakan? Melihat keheranan mereka, Cahaya diam-diam merasa senang. Memang Raja Penguasa Neraka sangat terkenal, lihat aku menindas kalian. Karena kalian tahu Raja Penguasa Neraka, kalian pasti pernah mendengar perbuatannya yang mulia. Dia tidak hanya membunuh Jarda, tapi dia juga memotong lengan Victor dengan satu tebasan. Selain itu, dia punya hubungan yang sangat baik dengan Kevin, orang terkaya di Provinsi S. Apa kamu tahu siapa orang yang begitu menakutkan itu? Cahaya tampak sombong. Selama beberapa waktu ini, dia telah belajar banyak tentang Raja Penguasa Neraka dari mulut Fajar, dan sekarang setelah dia mengatakannya, itu membuatnya sangat bangga dan dia tidak sabar untuk menyombongkannya. Ekspresi Simon dan yang lainnya tampak aneh. Tidak ada yang dikatakan, dan mereka tahu apa yang harus dikatakan. Uh, sekelompok rakyat jelata, hari ini aku berbelas kasihan untuk memberitahumu agar tidak membiarkan kalian berdiri di tim yang salah dan mati dengan sia-sia. Cahaya mencibir, menunjuk ke arah Fajar dan dengan keras berkata, Raja Penguasa Neraka yang terkenal itu adalah menantuku, Fajar. Tempat itu menjadi sangat hening. Jamal, Daniel, dan lainnya tampak kesal. Bahkan mulut Simon bergerak-gerak. Apa yang sedang terjadi di sini? Fajar mencoba untuk tetap tenang. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa dirahasiakan. Meskipun dia tahu bahwa identitas palsunya suatu saat akan terungkap, hal itu tidak menghalanginya untuk berlagak sekarang. Selain itu, Jamal dan yang lainnya hanyalah orang biasa yang bahkan tidak bisa berhubungan dengan Raja Penguasa Neraka. Simon cukup memenuhi syarat, tetapi sayangnya, dia belum pernah mendengar tentang interaksi antara Simon dan Raja Penguasa Neraka. Meskipun dia tahu siapa Raja Penguasa Neraka, dia masih bisa mengacaukannya dengan klaim penyamaran. Meskipun identitasnya terungkap, dia masih bisa mengatakan bahwa Raja Penguasa Neraka berasal dari keluarga Budi Ono, dan alasan mengapa dia muncul di Provinsi S adalah untuk melindungi dirinya, ini dapat menguntungkan dirinya. Singkatnya, dia menginginkan nama ini untuk memberi dirinya reputasi, memberi keluarga Pambudi kesempatan, dan juga menghalangi kelompok kekuatan besar dan kecil di Provinsi S yang tidak tahu aturan. Melihat Simon dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, wajah cahaya dipenuhi dengan senyum puas. Seluruh keluarga Pambudi bahkan makin angkuh. Agam, bukankah kamu mengandalkan geng keluarga Suandi untuk mendukungmu? Mengapa mereka semua takut? Haha, kamu tidak pantas bertarung dengan kami? Jaya berkata dengan sombong. Cahaya mengejeknya dan berkata, Bajingan, sekarang kamu tahu jarak antara kamu dan Fajar, kan? Raja Penguasa Neraka, hei hei, kurasa kamu belum pernah mendengarnya, pecundang sepertimu tidak akan bisa mencapai jari-jari kaki Fajar bahkan sampai kamu mati. Bapak 613, melihatnya berpura-pura hebat. Fajar, Raja Penguasa Neraka, itu nama yang bagus, mengesankan, keluarga Pambudi kami punya menantu seperti Anda, itu adalah leluhur tua yang telah mengungkapkan roh mereka. Nyonya Miati berseru. Fajar tersenyum dan mengangguk. Nenek, Anda jangan katakan itu. Meskipun aku Raja Penguasa Neraka, itu tidak memengaruhi hubungan Citra dan aku. Bagaimanapun, dia dan aku benar-benar saling mencintai. Itu tidak ada hubungannya dengan identitas atau kekuasaan. Kata-kata yang bagus. Cahaya bertepuk tangan dengan gembira dan melirik agam. Lihat? Apa yang kamu bandingkan dengan Fajar? Kurasa kalau kamu adalah Raja Penguasa Neraka, kamu akan sangat gembira, menyebarkan berita setiap hari, seolah-olah kamu tidak takut orang akan mengetahuinya, tapi Fajar berbeda, sangat rendah hati, sejauh menyangkut pandangannya, kamu jauh lebih rendah darinya. Tunggu dulu, tunggu dulu, kalian tunggu dulu sebentar. Jumlah informasi yang kalian sampaikan terlalu banyak, kami tidak bisa mencernanya untuk sementara waktu. Jamal buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, Sialan, aku juga, aku juga bingung. Daniel menutupi kepalanya dan berkata dengan murung, Aku tahu bahwa kalian tidak dapat menerima kenyataan ini. Aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku, Raja Penguasa Neraka, akan membuatmu membayarnya. Fajar berkata dengan ekspres yang tajam, Sialan, aku tidak bisa menahan diri. Bajingan sepertimu, berandinya kamu menyebut dirimu Raja Penguasa Neraka. Daniel memiliki temperamen yang paling kejam, dan dia segera mengutuk. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpura-pura menjadi Raja Penguasa Neraka? Apa itu Syahreen? Sial, kamu berani menyebut dirimu Raja Penguasa Neraka? Memangnya kamu layak untuk itu? Jangan bicara tentang nama. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, di bagian mana kamu punya aura Raja Penguasa Neraka, kamu hanya orang yang lemah. Sisanya tidak tahan lagi. Apa semua itu? Apa itu Raja Penguasa Neraka? Itu bukan nama, apalagi sebutan untuk orang tertentu. Sebaliknya, itu adalah simbol. Hanya seseorang yang mengendalikan hidup dan mati seolah membalik telapak tangan, juga seorang yang bisa menghakimi karma, barulah dia dapat disebut Raja Penguasa Neraka. Kamu, memangnya kamu pantas mendapatkannya? Tidak hanya tidak tahu diri, mereka juga menghina pemilik yang sah, terutama Cahya yang mengatakan sesuatu tentang agam akan menyebarkannya, dan mengatakan bahwa pemikirannya tidak sebagus Fajar. Perkataan ini masih bisa dikatakan, tebal sekali kulitmu, ini membuat mereka lebih hina dari apapun. Fajar, mereka sudah tidak ada harapan, tunjukkan saja pada mereka apa yang bisa dilakukan oleh seorang Raja Penguasa Neraka. Cahya berkata kepada Fajar, Bibi, hari ini adalah hari besar pertunangan saya dengan Citra, tidak baik kalau ada pertumpahan darah. Fajar pura-pura merasa terbebani dan terlihatkan. Meskipun dia juga memiliki kekuatan kultifasi, dia malas dan terobsesi dengan wanita sejak dia masih kecil. Kekuatan kultifasinya sangat buruk, jika dia melakukannya, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh Simon. Huek, aku tidak bisa lagi, aku mau muntah. Daniel bergegas keluar dan benar-benar tidak tahan untuk muntah. Melihat mereka dalam keadaan seperti itu, keluarga Pambudi tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin mereka tidak takut sama sekali? Fajar, kamu benar-benar berani melakukan apa saja? Kamu bahkan berani menyamar sebagai Raja Penguasa Neraka? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kita semua adalah sekelompok orang bodoh seperti sekelompok orang dari keluarga Pambudi ini? Jamal tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia harus menghentikan orang-orang ini lebih jauh lagi, jika tidak dia juga akan muntah. Apa? Fajar bukan Raja Penguasa Neraka? Seluruh keluarga Pambudi terkejut. Meskipun mereka bisa saja memercayai Fajar, reaksi Jamal dan beberapa orang ini jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian mutlak untuk mengatakan hal seperti itu. Apa yang dia katakan benar? Cahaya berkata dengan wajah suram. Sudut mulut Fajar berkedut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar mengenal Raja Penguasa Neraka. Sekarang apapun yang dia katakan hanya akan menambah lelucon bagi dirinya. Untungnya, dia telah mempersiapkan kata-kata sejak lama, mengantisipasi jika dia akan ketahuan. Benar, aku memang bukan Raja Penguasa Neraka. Fajar perlahan mengangguk. Karena kamu bukan dia, kenapa kamu membohongi kami? Ekspresi cahaya sangat buruk, ini sangat memalukan. Bibi, dengarkan aku dulu. Fajar menghela nafas dan menatap Jamal dan yang lainnya. Aku memang bukan Raja Penguasa Neraka, tapi aku juga bisa menjadi Raja Penguasa Neraka. Aku akan memberitahukan yang sejujurnya kepada kalian, Raja Penguasa Neraka adalah anggota keluarga Budi Ono. Dia adalah orang hebat yang telah diatur secara khusus oleh keluarga ku di sampingku untuk melindungi keselamatan pribadiku di Provinsi S. Pernyataan ini harus sangat hati-hati dan teliti. Meskipun mereka mengenal Raja Penguasa Neraka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui latar belakangnya yang sebenarnya. Selama Raja Penguasa Neraka yang sebenarnya tidak datang, tidak ada cara bagi orang lain untuk membantahnya. Bisa, dengan memberikan tampilan yang meyakinkan. Dari Raja Penguasa Neraka yang asli, berubah menjadi Raja Penguasa Neraka yang menjadi pengawalmu, kamu mengatakan apapun. Dia berpura-pura hingga tak ada celah untuk membocorkan apapun. Jamal dan yang lainnya tidak memotong ucapannya, mereka hanya diam-diam melihat Fajar berpura-pura hebat. Aku tahu kalian tidak percaya padaku, tapi pikirkan baik-baik. Sebelum aku datang ke Provinsi S, pernahkah kamu mendengar tentang Raja Penguasa Neraka? Tidak, kan? Raja Penguasa Neraka sangat kuat. Kalau dia berasal dari Provinsi S, dia akan menjadi terkenal di Provinsi S, tapi dia hanya muncul dalam beberapa bulan ini. Apa kamu tidak memikirkan alasannya? Saat dia berbicara, Fajar memandang Cahya dan yang lainnya lagi dan berkata dengan rasa bersalah. Bibi, maafkan aku karena telah berbohong padamu. Aku hanya melakukannya karena aku tidak ingin kalian mengetahui situasi yang sebenarnya, dan aku khawatir kalian akan terbebani kalau tahu bahwa keluarga Budi Ono telah mengirim orang-orang di sekitarku untuk melindungiku. Cahya, Jaya, Nyonya Miati, Layla, semua orang di keluarga Pambudi, semuanya terharu. Wajah Cahya segera berubah menjadi suram saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Fajar, akulah yang salah paham denganmu. Bibi minta maaf padamu. Nak, kamu sudah berniat baik? Nyonya Miati berkata dengan berlinang air mata. Sial! Bisakah kalian berhenti bicara? Anggap saja aku sedang mohon pada kalian. Ketika Daniel kembali setelah selesai muntah, dia mendengar kata-kata seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup mulutnya dan keluar untuk muntah lagi. Sekarang kebenarannya sudah terungkap, menantuku memang bukan Raja Penguasa Neraka, tapi memangnya kenapa? Raja Penguasa Neraka adalah seniman beladiri yang diatur oleh keluarga Budi Ono untuk melindunginya. Terus terang, dia adalah pelayannya. Identitas ini adalah sesuatu yang bisa kamu bandingkan? Cahaya memandang agam dengan sombong, dan sikap optimis yang luar biasa. Raja Penguasa Neraka yang terkenal dari Provinsi S hanyalah pelayan menantunya, ini bahkan lebih mengagumkan daripada Fajar menjadi Raja Penguasa Neraka. Identitas ini, kedudukan ini, siapa yang tidak akan terpesona setelah melihatnya? Aku tidak tahan lagi. Daniel selesai muntah, kemudian kembali dengan memegangi dinding dan berkata, Kalian sekumpulan orang bodoh? Kalian bahkan tidak perlu menyusun omong kosong kalian? Berandinya kalian mengatakan bahwa Raja Penguasa Neraka adalah pecundang ini? Sialan! Aku benar-benar ingin tertawa dan muntah mendengarkannya. Aku mengatakan yang sebenarnya, Raja Penguasa Neraka adalah bawahan menantuku. Itulah kebenarannya. Kalau bukan dia, menurut kalian siapa? Apa itu dia? Cahaya menunjuk ke arah agam dan mengejek. Mendengar kata-kata ini, seluruh keluarga Pambudi tertawa terbahak-bahak. Cahaya, kamu benar-benar lucu. Orang macam apa Raja Penguasa Neraka itu? Mungkinkah pecundang ini? Jaya mencibir di wajahnya. Benar, Raja Penguasa Neraka adalah orang kuat yang membunuh Jarda dan memotong lengan Victor dengan ekspresi menghina di wajahnya. Seperti apa tampangnya? Laila berkata dengan mengejek. Agam menggelengkan kepalanya tanpa da. Dia tidak mau repot-repot berdebat dengan orang-orang ini. Suara langkah kaki yang percaya diri terdengar dari luar. Tiba-tiba, muncul seorang pria parubaya. Pria yang datang tidak memperkenalkan diri, tetapi semua orang mengenalnya. Orang terkaya di Provinsi S, Konglomerat Quadrillionaire, Kevin Anjaya, Bapak 614, mengagumkan. Tuan Kevin, Anda di sini. Cahaya dan seluruh keluarga Pambudi sangat gembira. Kevin adalah orang terkaya di Provinsi S, tidak hanya dia adalah simbol kekuatan finansial, sumber da yang dia miliki bahkan lebih menakutkan. Sekarang, Kevin secara pribadi datang untuk memberi mereka hadiah, ini merupakan kehormatan besar bagi keluarga Pambudi. Selain itu, menilai dari terakhir kali mereka memenangkan pesanan 100 triliun, Kevin berhubungan baik dengan Raja Penguasa Neraka yang merupakan anggota keluarga Budi Ono, dan hubungan mutualisme ini makin kuat, keluarga Pambudi benar-benar akan kaya. Tuan Kevin, Anda dapat datang secara pribadi merupakan kehormatan bagi keluarga Pambudi. Cahaya dengan cepat berjalan dengan senyum menyanjung. Kevin mengerutkan kening dan bertanya. Kamu? Ini aku, Cahaya. Ketika kami berada di lelang amal, kita bertemu dan berkomunikasi. Pada awalnya, itu tidak nyaman bagi Anda, jadi Anda meminta saya untuk membacakan surat untuk Anda. Kevin tersentak, wajahnya tanpa ekspresi. Apa maksudmu menghentikanku? Anda telah mengatur pesanan besar Great Maiden sebesar 100 triliun untuk keluarga Pambudi, dan saya tidak pernah punya kesempatan untuk berterima kasih. Kapan aku memberi kalian pesanan 100 triliun? Jangan bicara omong kosong! Kevin tampak sangat kesal. Dia tahu bahwa Agam memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Pambudi. Bukankah mengucapkan kata-kata itu sama saja seperti menyeramnya dengan air kotor? Anda tidak secara pribadi mengantarkan pesanan, tapi Anda meminta Raja Penguasa Neraka untuk mengirimkannya. Cahaya mengedipkan mata, berpikir bahwa Kevin cukup rendah diri. Mungkinkah dia menyukai dirinya sendiri dan menjadi pemalu di dalam hatinya? Cahaya berpikir dengan narsistik, Kevin tampak tidak suka dari luar, tetapi diam-diam mengirim 100 triliun pesanan di belakangnya, dia makin merasa itu mungkin. Mengabaikan kehadiran Hardy, berpura-pura mengacak-acak rambutnya yang baru ditata dan memberinya kedipan mata. Kevin tersadar. Ternyata pesanan 100 triliun yang diinginkan Agam adalah untuk keluarga Pambudi, dan 80% di antaranya untuk Citra. Namun, bukankah sekelompok orang dari keluarga Pambudi ini membenci Agam? Mengapa mereka masih mengatakan hal-hal seperti itu? Anda bisa mengatakannya kalau perintah itu diberikan oleh Raja Penguasa Neraka? Cahaya bertanya sambil tersenyum. Kevin perlahan menganggukan kepalanya, Agam adalah Raja Penguasa Neraka, tidak ada yang salah dengan itu. Melihat pengakuan Kevin, seluruh keluarga Pambudi merasa senang. Sekarang hubungan Kevin dengan keluarga Pambudi sudah stabil, dan identitas Raja Penguasa Neraka sebagai anggota keluarga Budi Ono adalah benar. Senyum Cahaya makin lebar dan dia berkata, Kalau begitu Anda pasti sangat dekat dengan Raja Penguasa Neraka? Katakan saja pada saya, apa dia anggota keluarga Budi Ono? Apa dia pelayan Fajar? Apa? Kevin seketika tercengang. Ada yang salah dengan otak Cahaya. Dia tanpa sadar menatap Agam, dan Agam tampak tak berdaya. Sebagai orang terkaya di Provinsi S, Kevin memiliki kemampuan luar biasa dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Aku pikir kalian telah salah paham. Wajah Kevin menjadi dingin seketika. Dia melirik Cahaya, Fajar, dan yang lainnya lalu berkata, Perintah 100 triliun itu memang diberikan oleh Raja Penguasa Neraka, dan aku memang mengenal Raja Penguasa Neraka. Tapi, Raja Penguasa Neraka bukan anggota keluarga Budi Ono. Dia hanya punya satu identitas, dan itu adalah Agam. Mendengar ini, senyum di wajah Cahaya dan lainnya langsung terkejut. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Cahaya kehilangan suaranya dan berkata, Tidak mungkin! Apa Anda bercanda? Menantu laki-laki saya berkata sendiri bahwa Raja Penguasa Neraka adalah anggota keluarga Budi Ono. Lalu, Raja Penguasa Neraka begitu kuat, bagaimana mungkin dia adalah pecundang ini? Kelopak mata Kevin berkedut dan dia berkata dengan nada dingin, Kamu seharusnya senang karena aku tidak memukul wanita. Jamal, Daniel, dan lainnya juga tampak marah. Jika wanita ini bukan Ibu Citra, dia akan mati lebih awal karena berani mempermalukan Raja Penguasa Neraka. Kedua belah pihak berselisih, dan suasananya diantaranya sangat kaku. Keluarga FN di wilayah timur, mempersembahkan pajangan Satin Katak Gio. Keluarga Fiander dari Provinsi S, mempersembahkan panci susu-suci. Suara-suara yang datang dari luar memecah suasana di dalam. Yudi dan Zaidan berjalan berdampingan dan melangkah masuk. Keluarga FN di dan keluarga Fiander telah datang. Cahaya, Fajar, dan yang lainnya sangat gembira. Keluarga FN di dan keluarga Fiander selalu berselisih dengan agam dan pasti menjadi sekutu Fajar. Sekarang mereka bergegas datang pada saat ini, sungguh tepat waktu. Patriak Tuan Hadi! Pak Yudi, tidak, seharusnya Tuan Yudi. Fajar melangkah maju dan melengkungkan tangannya sebagai tanda hormat, dan menunjukkan senyum di wajahnya. Dia telah mendengar dengan sendirinya tentang perubahan antara keluarga FN di dan keluarga Fiander, tetapi itu normal bagi keluarga untuk bertengkar satu sama lain, dan perubahan posisi Patriark juga tidak jarang terjadi. Selama hubungan keluarga Budi Ono masih ada, keluarga FN di dan keluarga Fiander adalah sekutu Fajar selamanya. Cahaya mengikuti. Kedua senior, kalian datang pada waktu yang tepat. Kalian semua adalah teman Fajar. Kalian pasti mengenal Raja Penguasa Neraka. Tolong beritahu mereka kalau Raja Penguasa Neraka adalah pelayan Fajar. Fajar tampak tenang. Berdasarkan hubungannya dengan kedua keluarga tersebut, mereka dapat memutarbalikan fakta. Mereka harus tahu apa yang harus dikatakan. Yudi dan Zaidan saling memandang. Mereka semua adalah seniman beladiri kuno, dan kekuatan mereka tidak buruk. Ketika mereka berada di luar, mereka telah mendengar suara perselisihan di dalam. Yudi dan Zaidan mengabaikannya dan langsung menemui Agam. Senior! Pelajah! Keduanya berkata serempak. Seluruh Haula menjadi hening. Cahaya dan keluarga Pambudi terenganga, wajah mereka penuh dengan kekecewaan. Adegan ini sangat aneh bagi mereka, sehingga mereka bahkan tidak berani bermimpi untuk melakukannya. Keluarga Effendi dan keluarga Fiander, bukankah mereka berhubungan baik dengan keluarga Budi Ono? Mengapa mereka memberi hormat kepada Agam? Tunggu! Patriar keluarga Fiander, keluarga nomor satu di Provinsi S, benar-benar memanggil Agam sebagai senior? Kepala keluarga Effendi saat ini, Yudi memanggil Agam sebagai raja? Mereka tidak paham dan ini mengejutkan mereka. Raja? Raja apa? Daniel memiliki wajah bahagia dan tertawa keras. Apa kalian terkejut? Kalian tidak mempercayai kami saat kami mengatakannya? Kalian tidak mempercayai Kevin saat dia mengatakannya? Tapi kalian percaya dengan perkataan kedua orang ini, kan? Ternyata benar. Agam adalah raja penguasa neraka. Hasil seperti ini benar-benar di luar dugaan Cahaya dan Nyonya Miati. Jika mereka tidak melihat keluarga Effendi dan keluarga Fiander mengambil sikap bersama, mereka tidak akan mau mempercayai hal ini. Fajar bahkan lebih tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa identitas raja penguasa neraka tidak bisa didapatkan begitu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa raja penguasa neraka sebenarnya adalah Agam sendiri. Ketenarannya telah menghantam kepala Agam. Dengan apa yang dia katakan, tidak mungkin baginya untuk kembali. Bualannya sangat besar, Agam akan menjadi anggota keluarga Budi Ono? Apakah dia akan menjadi pelayan Fajar? Lelucon apa ini? Jika itu benar, tidak akan ada kejadian ini hari ini. Cahaya sangat marah. Memikirkan kembali apa yang telah dia katakan sebelumnya, terutama ketika dia memanggil dan meremehkan Agam. Dia akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Mempermalukan diri sendiri, lagi pula dia sudah menjadi tidak tahu malu bukan hanya satu atau dua hari. Namun, yang tidak bisa dia terima adalah menantu yang dia usir dari rumahnya ternyata raja penguasa neraka yang terkenal dari Provinsi S. Ada suatu masa ketika dia bahkan membayangkan bahwa dia akan menjodohkan putrinya dengan raja penguasa neraka. Dalam mimpinya, dia ingin menjilatnya, tetapi pada akhirnya itu adalah Agam. Bapak 615, Krisis, Kekuatan Sembilan Alam akan datang. Nyonya Miyati, Jaya, Laila dan yang lainnya semua tampak malu. Hal tersulit bagi orang untuk menerima adalah ketika seseorang yang mereka kenal tiba-tiba menjadi makmur, terutama ketika orang itu juga pernah menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua dan usir dari keluarga pambudi, juga dipandang rendah di mana-mana. Di masa lalu, ketika Agam menjadi terkenal dan dekat dengan keluarga Suwandi, mereka masih bisa membohongi diri mereka sendiri dan menggunakan berbagai alasan untuk menutupinya. Lagi pula, kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Sekarang buktinya sangat banyak dan seluruh kekuatan di Provinsi S berada di pihak Agam dan semua setuju dengannya. Jika mereka berpura-pura bodoh lagi, maka mereka benar-benar bodoh. Mereka harus mengakui bahwa Agam yang dulunya tidak disukai oleh mereka, di setiap kesempatan digunakan sebagai bahan tertawaan telah menjadi tokoh top di Provinsi S, dan bahkan Kevin, Patriar keluarga Viander, dan empat keluarga bergengsi semuanya harus menghormatinya dan memanggilnya Raja. Namun, meski begitu, mereka tidak mau melakukannya. Pengecut yang tidak berguna itu, pecundang yang mengandalkan keluarga Pambudi untuk bertahan hidup, sekarang berdiri di atas kepala mereka. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka terima. Mereka lebih suka mereka tidak mengubah apapun daripada Agam berada di posisinya yang tinggi saat ini. Pada saat ini, baik Cahya dan Jaya, mereka merasa kesal. Agam adalah Raja Penguasa Neraka yang bertanggung jawab atas semua kekuatan besar dan kecil di Provinsi S, dan bahkan Patriar dari keluarga Viander tunduk padanya, apalagi keluarga Pambudi. Meskipun keluarga Pambudi mengambil keuntungan dari keluarga Budi Ono, reputasi Raja Penguasa Neraka bukanlah khayalan, dan jika kedua belah pihak benar-benar merobek, keluarga Pambudi kemungkinan besar akan menjadi umpan. Lelucon apa? Omong kosong, apanya yang Raja Penguasa Neraka? Seorang wanita mencibir saat Quenny memegangi lengannya dan menatap Agam dengan bercanda. Taukah kamu apa artinya menjadi kekuatan besar? Taukah kamu apa artinya orang yang licik? Pernahkah kamu melihat seseorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Pernahkah kamu melihat seorang pria meratakan gunung dengan tanah dengan satu kepalan tangan? Raja Penguasa Neraka? Gelar konyol seperti itu hanya berarti bahwa berpandangan pendek dan bodoh? Ada suatu masa ketika Quenny menyembah seniman belah diri kuno, percaya bahwa orang-orang yang terbang di atas tembok, memecahkan batu-batu besar dengan dada mereka dan menangkap pedang dengan tangan kosong adalah manusia super. Namun, sejak dia berhubungan dengan lembah cinta, dia memiliki pemahaman awal tentang sembilan alam. Baru kemudian dia tahu bahwa dia mengagumi orang-orang itu. Di depan yang benar-benar kuat, mereka semua adalah pecundang. Dia telah mengikuti Shura untuk berpartisipasi dalam semacam kompetisi master klan. Kekuatan yang ditampilkan oleh orang-orang itu benar-benar karakter dalam mitos. Mereka bisa menciptakan raksasa yang lebih besar dari gunung dengan tangan kosong, tidak membuat rumput tumbuh dalam radius 10 mil dengan entakan kaki mereka, dan berlari lebih cepat dari pesawat, dan seringkali orang-orang itu bahkan bukan yang paling kuat. Benar-benar mengagumkan, bahkan cukup untuk disebut dewa. Dengan kata lain, Quenny adalah seseorang yang telah melihat dunia besar dan telah lama meremehkan beberapa orang yang disebut orang kuat di Provinsi S. Menurutnya, Agam hanyalah orang kuat di Provinsi S. Tetapi ketika dia berada di luar, dia hanyalah antek kecil yang tidak cukup peringkat untuk ditakuti. Ketika dia melihat betapa hormatnya Kevin dan yang lainnya terhadap Agam, dia makin membencinya. Sungguh sekelompok orang yang menyedihkan, orang-orang yang tidak punya pengalaman. Astaga, sungguh lelucon yang membosankan. Sura menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata kepada Fajar. Kak, jangan khawatir tentang ini. Jangan lupa, kamu adalah tuan muda dari keluarga Budi Ono. Kamu dan aku, kita berdua berasal dari klan tersembunyi. Apa itu kekuatan besar ataupun kecil? Mereka bukan apa-apa. Kata-katanya yang mengejek, matanya yang sadis, dan ekspresinya yang tersenyum menunjukkan hebatnya dirinya. Kekuatan apapun, juga sekuat apapun dirimu, di depan klan tersembunyi, semuanya hanya akan diinjak-injak. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sekuler, itu hanyalah sekumpulan serangga di dalam tumpukan, dan mereka dapat dihancurkan sampai mati dengan satu tendangan, tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Selain itu, bagi klan tersembunyi, bahkan beberapa kekuatan kecil dan menengah di luar negeri, apa itu dunia sekuler? Itu adalah tempat bagi mereka untuk bersenang-senang, alat bagi mereka untuk berlatih kultifasi, dan domba berkaki empat adalah makanan untuk mereka sendiri. Meskipun ada banyak aturan tidak tertulis antara klan besar dan mereka tidak diizinkan untuk ikut campur dalam dunia sekuler tanpa otorisasi. Aturannya ada di sini, jadi siapa yang memercayainya dan siapa yang mematuhinya? Jika tidak ada yang menahan mereka, tidak ada yang menghakimi mereka, maka mereka adalah aturannya. Fajar tersadar dan mentertawakan dirinya sendiri. Syurah, aku baru saja melangkah ke dunia sekuler terlalu lama dan terjebak dalam semua omong kosong ini. Kamu benar, aku dan kamu sama-sama berasal dari klan tersembunyi, orang terkuat nomor satu di Provinsi S. Omong kosong tentang Raja Penguasa Neraka hanya bisa mendapat peringkat di dunia sekuler. Kalau benar-benar menempatkannya di tempat lain, itu hanya akan membuat orang merasa konol. Saat dia berbicara, Fajar melirik ke sisi agam dan berkata, Empat keluarga bergengsi di wilayah timur. Keluarga Effendi? Keluarga Effendi? Menjadi yang terkaya? Konol, sangat konol. Tidakkah kalian tahu apa yang kalian hadapi? Kalian pikir siapa aku? Berani menentangku? Aku adalah klan tersembunyi, keluarga Budi Ono, Fajar! Ekspresi Simon, Zaidan, dan yang lainnya berubah menjadi serius. Mereka kurang lebih paham dengan kekuatan di luar batas. Mereka telah mendominasi Provinsi S selama bertahun-tahun dan tampaknya sangat besar, tetapi dibandingkan dengan klan di luar, mereka hampir tidak ada apa-apanya. Simon memandang agam dengan cemas, tetapi menyadari bahwa dia terlihat sangat tenang dan tidak membuat pernyataan apapun, tampaknya dia sedang menunggu sesuatu. Kak, hari ini adalah hari pertunanganmu. Banyak kekuatan besar telah datang untuk memberi selamat kepadamu, dan mereka sudah ada di sini. Shura tersenyum tipis dan menunjuk keluar. Dalam sekejap, aura menakutkan melesat ke udara, menutupi seluruh aula hotel. Wajah Simon, Yudi, dan Zaidan berubah drastis. Mereka semua adalah seniman beladiri kuno, secara otomatis, mereka dapat menangkap sumber kekuatan ini. Itu berasal dari luar. Selain itu, ada lebih dari satu orang yang masing-masing lebih kuat dari mereka. Bahkan Zaidan sendiri menjadi sangat lemah di depan aura seperti itu. Undangan yang dikirim oleh keluarga Budi Ono, pasukan yang diundang dari Sembilan Alam, mereka ada di sini. Ger, Auman Singa memekakan telinga. Sekor Singa Amas besar melompat ke aula dari luar, cahaya kemasannya yang cemerlang mengguncang mata orang-orang. Singa Amas itu begitu kuat sehingga memancarkan aura yang menakutkan, menekan aura Simon dan Zaidan. Saat cahaya kemasan menyebar, Singa itu menghilang, memperlihatkan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah coklat. Dia mengibaskan lengan bajunya dan menyeringai, memancarkan aura yang agung. Alam Gay, perwakilan dari klan Wanara, Bardi, secara khusus memberi ucapan selamat pada keluarga Budi Ono, Tuan Muda Fajar. Selamat menikah. Aku berikan bunga pengusir roh jahat. Kekuatan besar alam langit tingkat tiga. Fajar sangat gembira dan segera memberi hormat sambil berkata, Salam pada paman Bardi, silakan duduk. Bardi mengangguk perlahan dan muncul di posisi perjamuan. Energi spiritual menyatu dari semua sisi untuk membentuk bangku, dan dia duduk dengan santai. Simon, Yudi, dan Zai dan semuanya tersentak. Meskipun tidak sulit untuk berubah bentuk dengan kekuatan spiritual dan mereka bisa melakukannya, mereka jelas tidak bisa melakukannya dengan santai seperti yang dilakukan Bardi. Ngung. Tiba-tiba, suara mendengung yang memekakan telinga menyapu udara, dan sebuah gumpalan besar datang dari langit seperti meteorit, melompati kepala semua orang dan menabrak aula dengan keras. Menghancurkan granit keras seolah-olah itu adalah tahu. Pria besar itu diselimuti api, melelehkan batu yang hancur, dan panas yang menyengat menguapkan semua kelembapan di udara dalam sekejap. Alam G, perwakilan Kelan Gunung Malik, Hardian Wangsa, secara khusus mengirimkan hadiah pernikahan keluarga Budi Ono, Fajar. Ditemani oleh tawa ceria pria besar itu, api di tubuhnya menghilang, dan tingginya yang hampir 2 meter begitu besar sehingga membuat orang tertekan. Tahap atas alam langit tingkat 2.